Hai teman-teman, selamat datang di channelku Hai teman-teman, jadi kali ini aku bakalan kasih tau kalian gimana caranya edit video yang digabungin gitu antara video satu dengan yang lain nah, tapi ini tuh kayak video cover gitu loh jadi aku bakalan kasih tau kalian juga gimana caranya nepatin tempo instrument sama vokalisnya oke deh, langsung aja cus, kita buka aplikasi in shotnya jadi emang aplikasi in shotnya ini bener-bener bagus banget dan aku emang sering-seringnya pake in shot kalau misalnya ngedit video untuk di upload di youtube kita langsung tekan video, terus kita pencet new kemudian kita pilih blank dulu, karena ini buat backgroundnya jadi nanti kita tuh bakalan nambahin video kalau misalnya di pojok kanan bawah masih ada watermark, kita ilangin aja remove this one kalau nggak bisa ya biasanya disuruh liat video gitu loh baru bisa hilang watermarknya terus kalau udah, blanknya ini tadi kita panjangin terus kita duplicate sebanyak mungkin ya nggak sebanyak mungkin, tapi menyesuaikan video kita durasi video kita, nah kalau udah selesai kita langsung pergi ke PIP, PIP ini untuk menambahkan video covernya jadi dua-duanya kita masukin misalnya ada video gitar sama video nyanyi kita masukin aja dua-duanya oh ini baru satu yang masukin, kita tambahkan lagi video vokalisnya ini kita masukin, nah tapi disini video vokalisnya itu nggak sesuai ukurannya yaudah kita langsung aja pergi ke crop, langsung kita crop sesuai sama video yang instrumennya biar 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 keliatan lebih bagus gitu loh dan ini kan masih kepanjangan ya kita potong lagi sampai sesuai ukurannya sekarang waktunya kita play, apakah videonya itu udah tepat atau belum maksudnya temponya itu sama atau nggak kita cek dulu nah ini tuh lebih cepat vokalisnya daripada instrumennya jadi yang harus kita lakukan adalah kita pergi lagi ke PIP terus untuk yang instrumennya kita potong depannya dikit terus kita majuin nanti bakalan sesuai kalau misal yang blank tadi masih kurang ya kita duplicate sampai itu kan ada biru-biru ya guys yang di bawah sendiri nah itu tuh patokan videonya itu sampai seberapa panjangnya jadi kalau bisa kita ikutin biru-biru itu blanknya jadi dibanyakin bikin biar videonya bisa panjang sesuai sama video covernya selain di duplicate sebenarnya kita juga bisa bikin blanknya tadi itu speednya itu lebih lambat jadi biar nanti kita waktu ngeduplicate tuh nggak usah banyak-banyak nih coba kalian lihat kan ini biru-birunya masih banyak nih nah aku udah duplicate sebanyak ini tapi masih kurang aja karena emang video covernya tuh panjang ya udah tinggal kita banyakin aja terus kita save tonton juga video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video dan buat kalian yang mau kritik saran maupun request kalian bisa langsung komen aja di bawah dan see you on my next video